Halo semuanya, selamat pagi, Satria Widjo disini Hari ini kita mau membahas tentang aksesoris baru yang menempel di Tsuzuki Jimny Namanya adalah Asus Mirror, jadi aksesoris itu adalah sebuah spion yang banyak orang bilang adalah spion centong Nah mari kita lihat seperti apa aksesorisnya, yuk cus dulu ke bawah Mantap, nah sebelumnya di channel saya ini mungkin karena saya punya beberapa sepeda di rumah Ada road bike, Giant, TCR, Advanced, Carbon, di sini ada Cannondale, Cat 8, ada folding bike, Birdie Sama ada MTB Giant juga, jangan lupa ini Giant apa, Giant Optic, ATX, kalau nggak salah ATX Jadi seperti itu, nanti bakal ada vlog-vlog tentang sepeda, nantinya pengennya sih seperti itu Oke kita nonton dulu spionnya seperti itu Oke jadi sekarang saya akan menjelaskan ini adalah spion centong atau Asus Mirror Nah spion centong ini adalah spion yang dia adalah aksesoris dari Suzuki Jimny Katana Atau dia adalah suatu part yang datang dari Jimny-Jimny luar negeri dengan kode GA22, GA11, dan lainnya Nah pastinya aksesoris ini sebenarnya nempel di mana? Saya juga kurang paham pastinya karena ada berbagai versi yang GA11 pakai, ada yang nggak pakai, GA22 pakai, ada yang nggak pakai juga Jadi saya melihat ini tuh di suatu beberapa video ya, saya melihat ini tuh dari beberapa video YouTube Ada yang pakai ini, dan menurut saya juga aneh juga, selain aneh dia juga unik, bagus gitu ya bentuknya ya Jadi aksesorisnya terlihat original dan nyeleneh seperti itu Nah harganya berapa? Harganya spion centong ini adalah Rp 399.000 Belinya di salah satu e-commerce Ada banyak sih, nggak salah satu Cuman saya nyari harga paling murah yaitu Rp 399.000 Cuman memang ini bukan yang original dari Suzuki Jadi ini adalah KW Thailand Jadi kalau kita lihat Di sini detailnya tidak ada tok atau tidak ada tok logo seperti ini ya Tapi polosan gitu aja Berikut sampai tangkainya sama sini ya Nah ini memang spion yang nempel di pilar A Jadi kalau mobil itu bagiannya ini namanya pilar A Pilar B Pilar C Dan kalau ada kaca-kaca selanjutnya sampai sana-sana Nah karena ini mobil cuman ada 3 pilar Ini nempelnya namanya di pangkal pilar A Kalau kita lihat dengan seksama Model lubangnya ini Itu sama dengan model lubang yang di dalam Spion aslinya ini Nah beberapa Jimny memang Banyak sekali versi Atau banyak sekali versi dari spionnya Jimny Ada yang spionnya semuanya di depan di pilar Di sininya polos tidak lubangnya Itu saya juga nggak tahu namanya kodenya Cuman saya pernah lihat seperti itu Nah ada yang double seperti ini Nah ini memang asterisk opsional Nah saya belinya di Sudah saya sebutkan tadi Online Ongkos kirimnya 20 ribu Sampai temanggung ya Dari Surabaya kalau nggak salah Surabaya apa Bandung Saya lupa Bandung kayaknya Nah kalau dilihat detailnya Ini ada lubang untuk keluar air Jadi air bisa keluar dari sini Saya sebenarnya kurang paham mengenai posisinya ini Karena dia bisa diputar seperti ini Selain dia bisa diputar seperti ini Dia juga bisa diputar seperti ini Nah kalau saya pelajari Fungsinya dari ini adalah untuk melihat Bagian depan sini Ketika kita sedang nyopir Jadi kalau kita sedang nyopir itu Di depan dari supiran Nah beberapa SS mirror mungkin di mobil juga sudah ada Tapi dia di depan sini ya Namanya spion tanduk gitu Seperti kalau di Toyota Fortuner ini Kita lihat Sini juga ada Teman-teman Ini Fortuner punya Masnya saya yang sering dipakai Mbaknya saya Saya daily Kerja Nah ini juga ada spion tanduknya Nah disini Kalau ini versinya ada dua Yaitu di kaca yang sini Sama kaca yang sini Kalau kaca yang bagian kanan ini Fungsinya adalah untuk melihat bagian depan Sini Tapi untuk kaca yang satunya Untuk melihat bagian Sampingnya ini Memang kacanya ini kecil Mungil dan tidak begitu kelihatan Lebih kelihatan kalau kamera 360 Begitu ya Cuman kan Ini bagus-bagus aja ya Api-api way lah Sedikit untuk S3 Nah Kembali lagi Ke mobilnya Ke Jimny nya OBTW Ini dalamnya sudah dicat sewarna bodi Silahkan yang belum nonton vlognya Bisa ditonton Linknya ada disini Terima kasih yang sudah menonton Nah bagi teman-teman juga yang belum subscribe channel Satri WJOYO Silahkan buat di subscribe Di bawah kanan dari video ini Silahkan di klik tulisan subscribe Supaya Saya lebih semangat lagi Membuat videonya Setiap harinya Seperti itu guys Nah Ngomongin juga Fungsinya Atau kita praktekin ya Jadi kita Pas di dalam Begini Itu kita bisa melihat bagian bawah Bagi yang Tidak terlihat itu Cuman Prakteknya Ketika saya nyetir mobil ini Jimny ini Terus mau melihat itu Itu Saya juga sedikit kesusahan Ketika memperkirakan Apakah mobil ini sudah nabrak atau belum Karena memang kacanya itu kecil Cembung Jadi Selisih 1 cm di kaca itu Mungkin Bisa selisih 10 cm di reel aslinya Jadi Menurut saya Sepion ini adalah Sepion yang berfungsi Banyak Untuk estetikanya saja ya Jadi Mobilnya jadi terlihat lebih JDM Lebih Jap style gitu Seperti kalau orang bilang Nah Seperti itu teman-teman Nah untuk pemasangannya Kita harus merelakan Pilar A ini untuk dibore Ada 3 titik ini yang dibore 1, 2, 3 Dan Ketika kita beli Apa namanya Spionnya Kita sudah dapat Bautnya Cuman saya kurang Kurang Cuman saya kurang Yakin dengan bautnya Karena bautnya itu adalah Baut halus Jadi selisih antara Inner diameter Sama outer diameternya itu Tidak begitu banyak Sehingga Kalau dipikir-pikir gitu kan Selisihnya itu adalah Sesuatu lengan yang Menggigit Atau yang Mengikat dari bodinya Makanya ini diganti Pakai Baut cacing Karena baut cacing itu Inner diameter Sama outer diameter Atau diameter mayor minornya Itu lebih Lebar Sehingga Ngeborenya bisa lebih Kecil Sehingga dia Ngegigitnya lebih Lebih banyak Lebih kuat BTW ini digoyang-goyang Ini kuat sekali BTW ini Goyang-goyang gini Ini kuat Nah ini Sangat Sangat ampuh ya Kokoh gitu Masuk juga ini Buat Sebuah aksoris Jadi Untuk 450 ribuan Sampai temanggung Eh Sampai rumah Buat masang spion ini Sangat worth it Sekali Karena Saya nyari yang Yang bawaan Jimny Jepang Itu ternyata Tidak dapat Dapat tapi Apa namanya Kacanya sudah kuram Jadi tidak begitu berfungsi Percuma ya Kalau memang Tidak berfungsi Memang tujuan estetikanya Bagus Tapi Kalau tidak berfungsi Buat apa Menggobu Jadi Seperti itulah Aksoris yang Ditambahkan Di Suzuki Jimny Ini Yang terbaru Oke Jadi Untuk Oh ya Untuk kualitas Dari Bahannya Dari Build quality nya Ini mungkin sedikit Agak mentong-mentong Cat nya dari sana Tidak begitu rapi Tapi it's okay Karena Tidak begitu masalah juga ya Menurut saya Ini juga plastiknya Tidak ada Pori-pori nya Seperti ini Dia polos aja Begitu Dan Oke Mungkin Sekian dulu Video mengenai Update Suzuki Jimny nya Ini Yang special edition Yang nomor 1 Top Core of the Core Intinya inti Di Jawa Tengah Sekian dan terima kasih Untuk selanjutnya adalah Tentang pelek nya Mari kita cari pelek JA11 Atau yang mau TT Yang mau di TT Sama pelek ini Silahkan komen di kolom komen Supaya Jimny nya ini Lebih JDM lagi Oke Mungkin sekian dulu Video saya mengenai Update Spion centong Suzuki Jimny ini Terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa klik like Comment dan juga subscribe Share video ini Waduh gelap Share video ini Ke teman-teman kalian semuanya Supaya saya lebih Semangat lagi bikin video Kedepannya Dan nantikan Video-video saya Setiap Harinya Rencananya Setiap harinya Keep driving pleasure Thank you Terima kasih telah menonton